Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini Tante Riki akan sedikit membahas tentang apa sih keunggulan dari WhatsApp versi beta Di video sebelumnya, Tante Riki sudah menjelaskan sedikit tentang WhatsApp versi beta dan seperti apa cara bergabung dan keluar jika kita ingin menggunakan versi beta ini Oke, Tante Riki jelaskan secara singkat dari informasi yang Tante Riki dapat sumbernya FAQ dari WhatsAppnya sendiri Jadi, beta multiperangkat ini adalah sebuah program keikut sertaan yang memberi kita akses untuk mencoba WhatsApp versi terbaru hanya untuk web, desktop, dan portal saja Jadi, untuk WhatsApp perangkat mobile itu tidak terlalu signifikan perbedaannya dari WhatsApp versi lamanya Di sini kita baca untuk catatannya Kita dapat menggunakan WhatsApp pada 4 perangkat pendamping sekaligus Tetapi hanya dapat menghubungkan satu telpon ke akun WhatsApp pada satu waktu Jadi, tetap kita harus menautkan melalui handphone kita servernya handphone kita jika handphone kita sinyalnya jelek atau tiba-tiba mati karena lobet itu masih bisa digunakan WhatsApp webnya desktop ataupun portal yang kita gunakan untuk login WhatsApp web tadi Jadi, kelebihannya saat kita bergabung dengan WhatsApp versi beta ini saat handphone kita mati dan kita sedang menggunakan WhatsAppnya di web ataupun desktop kita itu tidak akan berpengaruh sama sekali Jadi, masih bisa digunakan Dan untuk bergabung di WhatsApp versi beta ini hanya berlaku untuk WhatsApp biasa ataupun WhatsApp bisnis standar Untuk WhatsApp bisnis APA itu tidak bisa tergabung dalam WhatsApp versi beta Karena WhatsApp bisnis APA itu skalanya udah besar dan entah kenapa WhatsApp belum merilis untuk fitur terbaru ini di WhatsApp bisnis APA Jadi, hanya bisa digunakan oleh WhatsApp biasa atau WhatsApp personal dan WhatsApp bisnis standar Jadi, singkatnya untuk perbedaan WhatsApp versi beta dan WhatsApp versi lama sebetulnya tidak terlalu signifikan untuk versi ponsel Tetapi untuk versi web itu lumayan dibutuhkan sekali apalagi untuk teman-teman yang berkecilung di dunia bisnis Jadi, bisa login di 4 PC sekaligus untuk perangkat pendampingnya Semoga videonya bermanfaat ya dan teman-teman bisa memahami tentang versi terbaru dari WhatsApp ini yaitu versi beta Tunggu lagi video informasi, tutorial, sharing, dan vlog-vlog dari Tantriki yang lainnya Jangan lupa follow Instagram kami Support terus channel Meku dengan subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh